Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara membedahkan isi chat whatsapp dari satu hp ke hp lainnya dengan menggunakan nomor yang berbeda. Untuk contoh, disini saya berhasil membedahkan isi chat whatsapp dari satu hp ke hp yang satunya lagi. Dan kalau kita lihat, untuk nomornya ini berbeda ya. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah, silahkan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, sebelum berlanjut, pastikan kalian menonton video ini sampai tuntas, karena kalau tidak pasti akan gagal paham ya. Langkah pertama untuk melakukannya, terlebih dahulu kita membackup chat yang ada disini ya. Disini ada chat berisi foto dan juga beberapa foto lagi. Ya, pertama kita backup dulu, kita masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih setting, kemudian disini kita pilih chat. Kemudian pilih chat backup. Nah, kita mulai dari bagian bawah. Kalau misalnya kalian ingin menyertakan video untuk membedahkannya ke hp ini, maka kita checklist. Kemudian koneksi yang digunakan, apakah wifi atau data seluler. Kalau hp kalian terhubung ke wifi, maka abaikan saja. Tetapi kalau hp kalian terhubungnya ke data seluler, maka pilih wifi or data seluler. Kemudian disini kita tentukan untuk akun googlenya. Nah, disini pastikan kalian mengetahui untuk akun google dan juga password yang ada di hp ini. Karena nantinya untuk sementara, akun google berikut password akan dimasukkan ke hp satunya lagi. Untuk sementara ya, nantinya akan dihapus kembali. Kalau tidak tahu, maka disini kalian silakan membuat akun google baru. Tentunya dengan password yang kalian ingat. Nah, disini anggap saja kalian sudah tahu ya untuk akun google berikut passwordnya. Kemudian disini kita pilih lagi, backup to google drive. Kemudian kita pilih ketika mengetuk backup. Ya, nomor 2. Berikutnya pilih akunnya. Kemudian kita klik backup untuk memulai backup data. Oke, proses backup sedang berjalan ya. Tergantung dari ukuran file yang di backup. Kalau besar tentu akan lebih lama. Kemudian sekarang kita login di satunya lagi menggunakan nomor whatsapp ini. Tentunya ini untuk sementara ya. Ya, sekarang kita lihat dulu untuk nomornya. Oke, kita login di hp yang satunya lagi menggunakan nomor yang ini. Kemudian next. Oke. Ya, verifikasinya sudah masuk. Oke, sudah berhasil masuk. Dan di hp yang ini untuk whatsappnya secara otomatis akan keluar ya. Ya, kita lanjutkan lagi disini. Kita pilih continue. Kemudian izinkan. Izinkan lagi. Kemudian kita izinkan. Nah, sekarang kita masukkan untuk akun google yang ada di hp ini berikut passwordnya. Kalau kita pilih yang ini tentu untuk proses backup akan gagal ya. Sekarang kita pilih saja add akun atau tambahkan akun. Kemudian masukkan akun google yang ada di hp ini. Kemudian next. Lalu masukkan passwordnya. Lalu pilih next lagi. Nah, berikutnya sekarang kita pilih restore untuk mengembalikan chat yang ada disini menjadi di hp yang satunya. Tunggu beberapa saat sampai proses untuk restore data berhasil. Kemudian pilih next. Lalu tentukan nama. Oke, untuk chat sudah berhasil dipindahkan ya. Kalau yang bawah ini nomornya belum tersimpan jadi masih nomor telepon. Nah, sekarang kita login lagi di hp ini untuk mengembalikan ke semula. Karena ini sudah keluar ya. Kita kembali. Lalu kita verify. Lalu kita masuk lagi menggunakan nomor yang tadi. Oke, sudah berhasil dimasukkan. Nah, sekarang untuk hp ini sudah kembali ke semula ya. Nomornya nomor yang tadi digunakan. Kemudian untuk chatnya tetap nomor chat yang tadi ya. Tidak ada yang berubah. Oke, sekarang chatnya sudah berhasil ke semula lagi. Nah, sekarang akan kita login di hp yang satunya lagi menggunakan nomor yang berbeda. Tinggal login saja dan nanti untuk chatnya tidak akan terhapus. Sama seperti chat di hp yang satunya. Lalu disini kita pilih verify. Kemudian setuju. Lalu kita login lagi tentunya dengan menggunakan nomor yang berbeda. Oke, kita masukkan nomor lain. Ya, jatah SMSnya sudah habis ya. Kita lakukan melalui panggilan saja. Kemudian pilih next. Oke, untuk chatnya sudah berhasil seperti tadi. Sekarang kita bandingkan. Ya, sama ya. Untuk chatnya sudah berhasil. Kita pindahkan. Hanya saja kalau ini nomornya belum disimpan. Jadi masih nomor telepon yang tertera. Kemudian kalau kita lihat untuk nomornya disini tentu saja berbeda ya. Kita lihat dulu untuk nomornya. Nah, nomornya bisa kalian lihat berbeda sekali ya. Oke, teman-teman. Itu dia trik singkat untuk memindahkan chat dari satu HP ke satu HPnya lagi menggunakan nomor yang berbeda. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan silakan like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.